Halo guys, David disini dan hari ini kita bakal nyobain Smart Monitor dari Samsung. Monitor Pinter! Udah tau belum? Udah ada yang namanya monitor pinter. Mungkin nggak terlalu kepikiran ya soalnya kalau kita nyari monitor itu... Spek yang kita pikirin itu apa? Ukuran, terus resolusi, rasio, color gamemode, jenis panel. Nggak kepikiran soal monitor ini pinter atau nggak. Karena ya wajar sih kalau misalnya kita cari monitor, biasanya itu buat dicolokin ke PC, ke laptop, yang gitu-gitu, biarlah mereka jadi otaknya. Sementara si monitor ini cuma nampilin apa yang diproses di tempat lain kan? Tapi monitor pinter ini agak beda. Dia bisa nampilin gambar yang diproses sesuai tugasnya sebagai monitor, tapi dia juga bisa mikir sendiri gitu. Udah pinter! Nggak usah diajarin lagi, nggak usah dituntun lagi. Ini loh gitu, nggak usah. Dia udah bisa mikir sendiri, bisa ngeproses kerjaan sendiri, dan itu yang spesial dari smart monitor sih. Sebeda apa dia ini sama si monitor yang konvensional, yang biasa. Hari ini kita bakal coba lihat. Yang kita cobain ini Samsung Smart Monitor seri M8 ya, M8. Ini seri yang paling tinggi, jadi ini kemungkinan terbaik dari sebuah smart monitornya Samsung. Kalau misalnya mau seri yang di bawahnya, ada M7 sama M5 itu harganya juga lebih murah pastinya. Ini ukurannya 32 inci, terus dia compatible sama Windows 10, seharusnya Windows 11 juga compatible, dan compatible sama Samsung DeX juga. Di sini ada keterangan kalau dia support HDMI pastinya, dan di sini ada yang menarik, dia nggak ada TV tunernya, jadi biar orang itu nggak salah paham gitu. Smart monitor ini nggak ada TV tuner, jadi dia nggak bisa dicolokin antena, terus nangkep siaran TV analog, TV digital, itu nggak bisa. Kalau pengen nonton TV, di dalamnya udah ada fitur, cuma itu lewat aplikasi dan koneksinya ke internet, bukan lewat antena lagi ya. Sebenarnya buat ukuran sebuah monitor sih, yang kita taruh di depan muka kita, kayak buat monitor PC gitu, 32 inci lumayan gede ya. Ada yang bilang ukuran 27 inci itu udah paling pas, udah paling PW kalau memang posisi monitornya di depan mata kita banget, cuma kalau 32 inci mungkin itu batas yang bener-bener atasnya. Kalau 27 itu di seri M5 sih. Di sini kita dapetin plate yang kalau diketok ini tangan saya yang sakit banget, karena dia kebuat dari besi, ini bobotnya solid banget, berat. Terus di sini ada tulisannya sih stand body ya, jadi ini buat dicolokin ke monitornya, buat dipasangin ini ada apa, klipnya. Ini ada dikasih kabel kepala micro HDMI, 2 HDMI yang ukurannya full. Terus ini ada Type-C to Type-C, terus ini ada konektor AC-nya, terus ini ada power brick-nya, di sini ada remote-nya, banyak ya. Terus ini apa yang? Oh ini kameranya! Ya ini kamera yang, wah keren juga ya. Di sini kelihatan sih kalau Samsung nggak cuma jualan pinternya si monitor, tapi desainnya si monitor juga mereka andelin banget, soalnya dari colokan kabelnya, dari adapter powernya yang kotak itu sampai ke kameranya, semuanya punya satu warna yang sama ya, dan ini kalau kita lihat bodi belakangnya juga kayaknya warna yang sama. Hmm... Iya nih, ini warnanya juga satu nada ya, sama si bodi sama kamera, warnanya kayak krim-krim gitu, terus di sini ada pola susunan kotak-kotak yang namanya herringbone ya, ini saya pernah lihat juga di dunia pertukangan gitu dulu, pas mau pasang vinil di studio, jadi polanya itu disusun ngilang-ngilang gitu, serasa tulang ikan, dan itu bikin feeling lantainya, atau kalau kasus ini bikin monitornya jadi tambah mewah ya, ini detail yang kalau orang tahu bakal seneng. Tapi sayang ya, ini polanya ada ngadep ke belakang, karena monitor itu kan yang penting hadep depannya, yang penting panelnya, layarnya kayak gimana. Cuma yang namanya barang mahal, barang yang premium, detail sampai ke belakangnya juga harus bagus sih. Di belakang sini juga ada port micro HDMI, jadi ini kabel bawaannya tempat kita colok, terus ini yang HDMI full ini tempat laptop atau PC atau apa, yang standarnya lebih diterima di banyak tempat sih. Terus ini ada USB-C, ada USB-C, di sini bisa display output juga sama bisa ngecas PD, dan ada colokan powernya, DC 20V. Di sini ada toggle 5 arah sih, 4 aranya ke atas bawah kiri kanan sama ke dalam, kalau ke luar nggak bisa. Sini ada logo Samsung yang kesamar karena warnanya sama, terus di kanan kiri sisinya sini ada speaker, jadi dia speakernya ada di belakang dan nembaknya ke belakang ya, berarti bukan ke arah orang yang pakenya, berarti bakal lebih bagus kalau speakernya bener-bener deket ke dinding, biar bisa mantulin. Kalau misalnya kita taruh monitornya ke ruang yang kebuka, nanti orang yang diseberang kita yang lebih enjim. Dan di atas ini ada Pogo pin buat si webcam, kalau saya lihat konektornya. Jadi di sini ada magnetic pin gitu, kalau kita colkin dia bakal kegeser sendiri. Wuh! Lumayan kenceng ya. Wih! Menutup kameranya jatuh. Wuh! Enak liatnya. Ini cara pasang stand-nya tinggal selipin aja, terus tekan, terus udah dia langsung keangkat kayak gini. Ini enak sih kayak nggak ribet gitu, cuma satu-satunya cara kita pasang stand ya cuma ini ya, nggak ada standar VESA 100-100 atau 200-200 nggak ada, jadi kita nggak bisa pake stand dari third party atau kita juga nggak bisa pasang di dinding. Kelemahannya mungkin di sana ya, cuma kalau misalnya anda udah beli monitor ini, memang sayang banget kalau misalnya kita nggak pake stand yang kelihatan keren sih ini. Ini desain-desain stand zaman sekarang ini. Pasang base-nya yang kokoh banget ini juga tinggal selipin aja, dan ada satu baut di sini, kita tinggal kencengin sistem. Sip, coba ya kita tes kekokohannya, kita angkat pake si batang stand-nya ini. Biar... Wah, oke. Lulus tes kekokohan, nggak mudah lepas. Kalau mudah lepas soalnya bahaya banget. Ini kita mungkin nggak bakal terlalu kangen sama sistem apa, stand yang third party yang bisa ditempel di dinding, karena dia stand bawaannya pun udah lumayan fleksibel, kita bisa naik turunin, feelingnya juga mulus banget. Ini salah satu monitor yang desainnya estetik sama build quality-nya cakep sih. Terus bisa kita tilt harusnya. Ke bawah, ke atas, ke atas bisa, oke. Ke bawah, ke bawah sedikit aja, ke atas lumayan banyak. Coba kita putar! Kalau diputar nggak bisa, karena kalau logikanya ini udah posisi paling atas, terus kalau kita mau puterin dia di portrait, dia juga mentok ya. Jadi monitor ini nggak bisa diputar ke mode portrait. Sekarang kita tes, apakah dia compatible kalau misalnya kita taruh di atas meja, karena monitor itu kalau nggak sesuai sama mejanya juga agak percuma ya. Wah... Rasa mahal nih. Natap turunin, tinggiin lebih oke. Sekarang kita hidupin penampakan dari si smart monitor. Ini robotnya mirip TV Samsung ya, tapi ini bukan remote TV. dia juga nggak pakai baterai remote TV. Dia pakai, cowok kan USB Type-C buat ngecasnya. Ini kok mirip Windows ya. Tapi menunya beda. Dan ini bukan Windows ya, ini pakai Tizen. Coba kita pakai smartphone. Cuma ini smartphone-nya modelnya agak jadul ya. Ini Samsung S8 gitu. Kalau S10 atau S22 gitu kan nggak kayak gini. SmartThings! Langsung ya. Di sini kita setting bahasa inputnya Bixby dulu biar bisa voice assistant. Jadi monitor ini bisa nerima voice assistant kayak smart TV. Cuma sayangnya Bixby belum ada versi bahasa Indonesia ya, jadi kita pakai bahasa Inggris aja. Ini tampilan awal dari Samsung Smart Monitor M8 ya, M8. Jadi ini mode tanpa kekonek ke PC. Kalau misalnya mau kekonek ke PC, saya udah konekin cuma ini mode yang nggak butuh konek-konekan. Kita bisa nonton Netflix, kita bisa buka Prime Video, Apple TV, YouTube. Coba kalau kita buka YouTube kayak gini. Jadi udah mirip kayak Smart TV cuma bedanya dia nggak bisa nangkep sinyal TV analog atau digital. Karena nggak ada TV tunernya. Kita coba search pakai voice assistant. Open Peru video on YouTube. Oke ini langganan kita, Peru 8K. Ini yang saya anehnya Samsung nggak nulis resolusi layarnya di kotak ya tadi. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini padahal dia udah punya resolusi 4K. Ini resolusi yang paling tinggi diantara Smart Monitornya Samsung. Terus dia udah support HDR10+, dia refresh rate-nya 60Hz sih. Dia panelnya VA dan ukurannya 32 inci. Dia finishingnya matte dan kualitas warna yang lagi saya lihat sekarang sih. Ini udah standar TV yang bagus sih. Nanti kita bakal coba cek color gamemode-nya. Tapi di sini bisa langsung kelihatan kalau dia tajam jelas. Dia layar 4K terus dilihat dari dekat juga. Ya ukuran 32 inci ini udah maksimal sih buat dipakai di depan mata banget. Karena kalau udah lebih gede lagi, field of view kita kayak udah nggak bisa ngeliat, nggak bisa fokus ke kanan kirinya lagi. Jadi 32 ini udah bener-bener menuhin pandangan kita. Kalau 27 mungkin masih ada sisa-sisa dinding gitu di mata kita. Kalau 32 udah penuh banget. Kalau dilihat dari kanan kiri sih, dia masih kelihatan jelas banget. Nggak ada distorsi-distorsinya sama sekali. Tapi si warnanya mau dilihat dari atas juga masih jelas banget. Oke jadi kualitas panelnya ini panel VA yang bagus mau dilihat dari mana pun masih clear. Yang namanya monitor, kita harus tes kualitas warnanya dulu ya. Kita langsung aja. Warnanya harus ditunggu sebentar. Hasilnya sih lumayan setuju sama penilaian kita di awal pake mata tadi ya. Di sini dia tunjukin kalau color gamemode-nya bagus. Udah 100% sRGB. Jadi luas dia juga 90% P3. Jadi sesuai klaim Samsung juga, Samsung bilang dia color gamemode-nya 100% sRGB. Jadi kalau monitor ini pengen dipake sebagai alat monitor buat desain ya ini cocok, masih aman. Terus kalau kita lihat brightness-nya, dia kontrasnya juga lumayan tinggi di 2790 banding 1 di brightness paling terang. Walaupun nggak bisa dibilang super tinggi kayak 5000 banding 1, tapi 2790 ini udah termasuk kayak tengah-tengah gitu lah. Kalau yang jelek itu rata-rata dia seribuan banding 1 kalau monitor-monitor yang kontrasnya nggak terlalu oke. Dan brightness-nya dia juga di 451. Ini di atas klaim Samsung sih, Samsung bilang brightness-nya bisa 400-an tipikalnya. Tapi ini 451. Ya ini data-datanya bakal saya upload ke Google Drive aja. Kalau misalnya pengen lihat data lengkapnya bisa tinggal download aja mulai dari color uniformity sampai ke apa ini namanya, si luminance uniformity bisa dilihat di sana aja. Karena kepanjangan sih kalau mau dibahas semuanya. Intinya mah kalau dari kesimpulan gamemode-nya bagus, nilainya full, kontrasnya full, color ekurasinya 4.5. Kalau paling kecil tuh nilainya di luminance keterangan sama warna putihnya. Sisanya ya ini 3 paling kecilnya, sisanya 5, 5, 4. Kalau dari kualitas speakernya sendiri ya, dia ada 2 speaker di belakang. Jadi suara yang kita denger ini hasil pantulan ke dinding baru ke telinga kita. Kecuali anda punya temen kerja atau siapa di belakang monitor ini, dia bakal enjoy banget sih karena langsung ke telinga dia. Kalau kita denger sendiri... Ya bassnya agak lemah sih. Karena ya namanya standar monitor kali ya. Tadi juga lubangnya nggak super gede. Dia lubangnya agak kecil-kecil aja. Tapi dari detail, dari kalau mau kenceng-kencengan, ini bisa ngisi satu ruangan. Cuma kalau dari kualitasnya ini paling 6 atau 7 lah. Tapi buat standar monitor yang speakernya jarang ada yang bagus, ya ini oke lah. Di sini aplikasinya ada banyak ya. Kalau misalnya kita pengen tambahin aplikasi kayak Facebook, atau Apple Music, atau Ichiyi, ada Vue, Terus ada video.com juga kalau misalnya kita pengen nonton streaming TV itu. Ada YouTube dan lain-lain. Di sini saya lagi cobain kualitas webcamnya pakai aplikasi Google Duo. Dia ada fitur auto framing ya. Ya ini penampakan kamera HP-nya Iqbal. Ya kamera HP itu kamera depannya bagus. Kalau kameranya ini, ini ditampilin di sini. Entah kenapa saya nggak bisa gedein jadi layar utama gitu ya sayangnya. Ya sini kelihatan saya lagi ngomong. Karena saya lagi sendirian, dia jadi kelihatan bagus gitu. Sayangnya ada di tengah. Nah tapi kalau Iqbal masuk, coba bal? Dia ada fitur auto framing. Set! Woi! Nggak gede dong. Jadi kalau pengen pamerin, Woi salam! Atau ada orang mau sekalian meeting berdua, dia bisa nge-framing auto dan bisa auto zooming juga. Cuma dia berlaku di Google Duo aja ya. Saya tadi cari aplikasi Zoom atau aplikasi Microsoft apa ya? Meet ya? Yang gitu-gitu nggak, eh Google Meet. Google Meet nggak ada, adanya Google Duo aja. Jadi berlakunya di sini sih. Oh ini ya ya direkam kayak bener juga. Pusing gue ini. Banyak banget. Semoga sih aplikasi yang disupport tambah banyak ya, soalnya ini fitur yang bagus banget. Jadi salah satu fitur yang diandalin di tempat-tempat lain juga, auto framing sama auto zoom kalau misalnya aplikasi Zoom, Google Meet, yang gitu-gitu ada semua, bakal mantap. Cuma sekarang masih Google dulu sih. Ya, lu jangan gitu. Lanjut, kita dari tadi mainnya di tab media ya, yang bisa muter Netflix, Prime Video, Google Duo. Tapi di sini ada satu tab lagi yang bikin smart monitor ini. Jadi bisa dibilang smart gitu. Di sini ada tab yang namanya Workspace. Kalau kita pilih, kita bisa masuk ke PC. Ini kita udah konekin monitor ini ke PC yang ada di bawah sini. Ya, sesuai fungsi monitor yang biasa. Monitor bisa dikonekin ke PC, dan dia bakal ngampilin apa yang lagi diproses si PC. Tapi gimana kalau kita cabut ya? Ini ya. Kita cabut HDMI-nya. Nggak ada koneksi lagi, HDMI 1. Kita masuk ke Workspace. Nggak ada pilihan PC lagi karena dia nggak kekonek ke apa-apa, jadi dia independen. Kita masih bisa tetap pakai fungsi-fungsi yang bisa kita pakai di website. Misalnya Microsoft 365. Ini saya udah login tadi. Langsung masuk ke Microsoft Word. Ini saya udah konekin ke mouse juga. Jadi dia bisa kekonek ke mouse. Udah kekonek ke keyboard juga. Ini saya asal ketik. Ehm, coba ya. Bagaimana caranya agar bisa 10 juta. Nggak usah 10 juta nanti. Pelan-pelan. Kita ke sini. Terus ke menu. Ada Outlook, ada Teams, ada Excel, ada PowerPoint, ada to-do list. Coba kita masuk ke Excel. Kalau masuk ke Excel... Dia speed-nya nggak bakal sekenceng PC. Karena pertama, prosesornya memang bukan prosesor PC. Dan kedua, dia harus nge-loading dari internet. Jadi aplikasinya tuh bukan udah ada di dalam. Tinggal kita buka langsung diproses. Tapi dia harus kekonek ke internet dulu. Baru dia ngebuka di sini. Cuma monitor bisa kekonek ke internet buat buka kayak ginian. Itu asik sih. Jadi kita bisa tinggal bikin-bikin. Terus kalau kita mau save bisa nggak? Save as kita bisa save di komputer. Coba ya. Oh OneDrive. Jadi rename, bisa download copy. Download-nya di OneDrive juga. Kalau download copy gitu nggak? Oh tidak didukung. Oke. Jadi ini website yang fungsinya buat komputer. Kalau kita save, kita save-nya ke OneDrive. Jadi dia bener-bener perlu kekoneksi ke internet. Namanya SmartThings ya? Harus ada internetnya. Ini internetnya saya matiin. Ini saya pencet home yang lama bakal keluar setting. Ini Wi-Fi-nya udah mati. Kalau kita buka Microsoft 365, dia bakal server tidak ditemukan. Jadi memang harus kekonek ke internet ya. Smart monitor ini juga bisa kita konekin ke perangkat-perangkat lain. Misalnya produk Apple dia bisa support AirPlay. Jadi kita tinggal connect screen mirroring. Langsung kebuka di sini. Kenceng banget. Wah sip. Jadi di sebelah sini kita bisa muter konten apapun yang ada dari Smart Monitor-nya. Ini saya coba buka video YouTube. Aplikasi YouTube yang tadi. Sementara di sini kita bisa ngapain aja. Ini bisa kita scroll-scroll lah. Kita mau buka YouTube-nya dua lah. Bisa juga jadi mau kayak CCTV yang ngeliat banyak layar itu bisa. Kalau misalnya kita pengen ininya lebih gede. Itu juga bisa. Jadi di switch ininya lebih gede. Atau misalnya ini kita switch ke gambar dalam gambar. Bisa juga jadi ininya bakal pindah ke sini. Oke. Slek di sini. Terus kita pengen apalagi ya. Apapun sih. Ini kita switch kayak gini dia bakal berubah lagi ininya yang pindah. Suka-suka sih. Jadi ini juga salah satu fitur smart yang ada di Smart Monitor M8. Jadi bisa kalau anda mau connect ke PC juga bisa kayak gitu. Coba. Lanjut. Ini tadi ada port type C yang bisa support charging juga ya. Jadi kalau misalnya kita Type-C itu Type-C. Type-C di sini kita connect ke laptop yang support Type-C juga display out-nya. Dia bisa jadi konektor yang sekalian nge-charge juga. Jadi dapet double laptopnya lagi di-charge. Dan si display laptop bisa ditampilin sini juga. Memang itu sih mantapnya port type C itu. Fungsinya banyak banget dalam satu colokan aja. Cuma satu catatan itu bukan fitur yang eksklusif ada di Smart Monitor ya. Kalau monitor bagus itu memang rata-rata punya port type C yang bisa nge-charge. Dan ini salah satunya. Dex on TV. Dex on TV. Halo. Terus langsung muncul 32 inci Smart Monitor. Teken aja. Start now. Kalau udah satu merek gitu ya. Cepet rasanya. Tuh langsung keluar. Samsung Dex. Terus kita... Oh ya. Ini kayak gini. Kan udah konek ke keyboard, ke mouse, ke Play Store bisa. Kalau kita klik, double-klik ya. Oh iya double-klik. Google 2 yang tadi saya cari. Oke mantap. Terus tinggal tap aja. Ini tap-nya bisa dimanapun ya. Asal kita toelin si monitor, bakal ada muncul start casting with tap view. Jadi kita nge-cast-nya nggak perlu banyak setting-settingan lagi. Dia langsung menyambung. Dan apapun yang ditampilin di sini, ada juga di sini. Dan seperti kayak tadi ya, dia sistemnya multi view juga. Kalau kita mau gedein yang ini bisa, kalau mau gedein yang ini bisa, kalau mau ngeliat dua-duanya bisa, mau di dalam bisa. Jadi... Fleksibel banget sih. Kesimpulan saya buat Samsung Smart Monitor M8 atau M8. Ini bisa dibilang kayak monitor hybrid ya. Jadi dia dari sisi monitor ada, dari sisi komputer ada, dan dari Smart TV juga ada. Cuma, yang namanya hybrid, dia nggak bakal bisa penuh di semua bagian ya. Kayak monitor 100%, ini 100%, 100%. Nggak bisa. Jadi dia tuh ambil keunggulan-keunggulan atau yang penting-penting dari tiga dunia gitu kayak monitor ya. Dia bisa ada speaker, ada gambar yang bagus, sRGB tadi. Terus dari Smart TV, dia bisa buka banyak aplikasi yang ada di TV. Kayak YouTube, Netflix, terus dari komputer dia bisa dipakai buat kerja. Dia ngambil bagian-bagian yang penting itu. Cuma kalau misalnya dengan harga retailnya ini 8,9 kalau saya lihat di e-commerce, ya kalau cari monitor doang, banyak monitor yang kualitasnya lebih bagus kalau lihat monitor doang. Kalau lihat dari sisi PC, ini udah bisa beli laptop. Kalau dari Smart TV, udah bisa dapet TV 50 inci yang gede. Cuma ya TV nggak bisa jadi monitor yang oke kayak gini, nggak bisa jadi desktop. Anda pasti ngerti maksud saya kayak gimana. Dan yang ditawarkan monitor ini memang cocoknya buat orang yang pengen penampakan ruangan yang clean kayak gini sih. Ini salah satu keunggulan paling gede, jelas ada di desainnya ya. Dari pas unboxing tadi udah kelihatan kalau desain monitor ini ganteng banget. Mulai dari standnya, terus dari warnanya juga satu nada semua. Bagian belakangnya detail herringbone tadi keren banget. Terus sistem smartnya tadi pake OS Tizen yang multi picture-nya tadi keren banget. Dan dia sistem gambar suara bisa lebih smart, itu keren. Bisa dipake buat ngetik-ngetik, buat kerja, Microsoft Office bisa semua, mau Google Duo bisa, dan semoga Zoom juga bisa nanti. Jadi kalau mau meeting bisa langsung pake monitor ini aja. Nggak usah yang lain, itu bakal lebih keren lagi. Jadi targetnya itu lumayan spesifik sih buat orang yang pengen hidupnya itu lebih simple kali ya. Semuanya masuk ke dalam satu gadget yang penampakannya bagus kayak gini. Kalau misalnya anda pengen dapetin smart monitor-nya doang, yang ukurannya nggak segede gini, resolusinya juga Full HD, yang nggak ada kameranya, harusnya... Yang ini setengah harga sih, si M5 ini. Jadi memang pilihannya banyak, ada M8, M7, sama M5. Silahkan disesuaikan aja sama kebutuhan, apakah anda butuh monitor yang all-in-one kayak gini atau nggak. Kalau misalnya anda butuh, linknya udah saya taruh di bawah. Kalau nggak butuh ya, minimal tau lah. Kalau di dunia ini ada monitor yang bisa dipake macem-macem. Gitu aja dulu. Nyobain Samsung Smart Monitor M8, M8. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Iqbal kalau disuruh pajang gini seneng kali. Cakep. Yeah.